Mas Gun, boleh ceritakan nggak bagaimana suasana hati Mas Gun menulis surat yang begitu keras tentang merasa dibodohi, kecewa, dan sedih? Oh ya, sangat berat, berat sekali. Bukan karena saya memunjua Jokowi, karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali traumanya. Dari sejak, dan saya mengalami, yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah, kebetulan saya di luar negeri. Tapi saya nggak tahu. Kemudian Suharto, perlawanan kami terhadap Suharto, penculikan, lalu kemudian kejolak-kejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas, itu kan banyak sekali trauma. Kan itu perlu suatu dasar, kepercayaan bersama, supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi, dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan saya nggak sampai sekarang melihat, saya sedih. Saya sedih, saya sedih loh. Saya ini, dari kecil disuruh berharap. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan nggak bisa kita merasa, kita tidak ditarirkan menjadi orang Manchuria, Indonesia. Bukan permintaan kita, bukan milih. Tapi juga amanah, karena begitu ada di tengah, kita harus memang bikin ini selamat. Kenapa Mas Gun, seperti patah hati sekali? Patah hati terhadap siapa? Terhadap Jokowi. Patah hati terhadap harapan yang selama ini. Begini ya, terakhir itu terakhir. Erie Riana kan menghadap, dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan mewakili saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi, lewat abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira, gembira kan Erie, karena mendengar. Kata Erie kan, begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan, atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran, jangan maju. Kamu kembali lagi ke Solo, dan... Tetap jadi balik kota. Dan tetap kembali pada PDB. Pak Jokowi bilang, kata Erie ya. Ya, sadatnya Mas Pratik waktu ada. Jadi, lega sekali Erie. Erie kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun, soal KPK dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika, setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik. Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik. Tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? Kalau tidak ada wasit, sepak bola saja bertengkar, berkelahi. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik? Yang harus berpolitik. Mengatakan bahwa politik itu hanya tipu-menipu. Bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Yang sekarang juga diteruskan dalam bentuk oligarki. Yang disebut Wani Piro. Semua bisa dibeli. Nah politik yang kembali kepada masa lalu kepada masa yang politik sebagai pengabdian dan tugas itu hilang. Mas Gun, tidakkah Mas Gun juga merasa bahwa apa yang Mas Gun katakan atau harapkan itu terlalu ideal. Dan dalam politik tidak ada yang ideal dan tidak ada yang absolut. Pada gilirannya maka kita harus memilih diantara pilihan-pilihan yang terbatas. Betul, tapi begini ya. Betul, tidak ada yang absolut. Di dunia tidak ada yang absolut. Tapi ada yang harus diperjuangkan ke arah yang absolut itu. Cita-cita yang ideal itu, prestasi yang ideal itu ibarat kaki langit ya. Horizon. Dia kelihatan kita tuju ke sana, dia mundur. Tapi tidak berarti kita tidak maju ke sana. Lalu tidak kita mengatakan, ya sudah dah gak pakai nilai-nilai kita tipu-menipu terus-menerus. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi?